Halo guys kembali lagi bersama gua si Potter Indra nah pada kesempatan kali ini gua mau bahas tentang Battlefield yang gua perangin dengan human-like di Eversoul di pada boss ya boss 8 chapter 8 35 ini yang bikin susah adalah gua enggak punya demon maupun punya Angel karena kesalahan mungkin kesalahan gacha gua sih gua terlalu ambisi untuk mepito peles dan juga Jiho jadi gua enggak nge-summon di bagian Samen yang normal untuk dapetin Angel maupun demon dan ini yang gua lakukan apa aja dimana gua bisa untuk ngelewatin tahap b-step ini totalitas gua main itu 9 hari baru bisa untuk ngelewatin capture ini guys jadi udah gunta ganti settingan gunta ganti artifak gunta ganti apapun udah ngeluarin banyak banget untuk diamondnya eh baru bisa kecapai ya 9 hari kemudian di mana gua fokusin untuk load gold gua untuk ipsec ataupun enhance kita untuk item kita dan disini kalian bisa mengetahuin bahwa posisi gua record doang main pito peles gua kasih ke bagian depan pojok kiri lalu di bagian bawahnya yaitu ada Jiho Pivin dan juga Klo ada di sampingnya disini adalah Kleria jadi dia gua mempunyai dua tanker satu support lalu satu caster dan juga satu Ranger kita bisa untuk lihat untuk permainannya ini Dora ini menelit warrior ya kayak sejenisnya sih Lindsay ya cuman dia baris depan kalau linci kan warrior baris belakang kalau Dora ini lebih bagus karena dia serangannya di depan buat bentengin yang di belakang habis itu nge-defense juga dan serta ultimate nya itu tetap single power ataupun satu orang aja ini kita bisa melihat untuk battle-nya dimana gua melakukannya kondisinya mepito peles di depan pojok kiri itu karena apa biar mepito peles itu nggak bakalan diambil ataupun diseret nah yang diseret sama Adriane pihak Angel nya musuh itu adalah Vivian untungnya pas posisi kali ini Vivian itu masih kondisi hidup jadi dia untuk membuat ultimate powernya menjadi 100% itu kebuka dan gua menggunakan human light untuk full ultimate nya full ultimate nya gua enggak menggunakan Vivian guys di bagian sini namun gua malah menggunakan si mepito peles itu dikarenakan kenapa karena settingan dari INT yang gue punya dan juga Enhan yang gue milikin fokus banget attack dipunyanya mepito peles nah ini memang susah karena di bagian firey gua itu tiernya masih epic semua belum legendary maupun epic bintang ya punyanya Vivian padahal yang direkomendasikan oleh teman-teman kan ya firey itu banyak kan pada upload ya tentang Vivian namun di bagian sini gua malah uploadnya tentang human light yaitu adalah mepito peles ultimatenya gua juga menggunain mepito peles nah ini baru ultimate kedua Vivian gua udah KO karena Jiho bisa mendefine hingga kondisi kedua kalinya dan di bagian INT oh bukan ding Vivian itu deck atau STR ya gue lupa nah disini menang dulu itu kita lihat bareng-bareng dimana untuk Vivian sendiri gua itu kondisi divannya gue naikin guys jadi kondisinya kan lagi posisi level 100 ya nah ini 102 di bagian sinilah Vivian ini gua set ke bagiannya ya Defend kita bisa untuk lihat ini bagian sini gua mau share ke kalian itu tentang n hanya ya jadi untuk kondisi kemarin mepito peles itu keepsight nya yang gue punya ini divine level 4 yt lalu di bagian firey nya kita lihat untuk Vivian kemarin itu kondisinya apa tuh nah dia juga INT jadi di bagiannya si di mepito peles ini gua keepsight nya gue lepas guys kondisi level 4 ini gue lepas karena dia menambahkan defense 270 dia kan ditarik sama Vivian ya jadi gue pindahin ke bagian Vivian lalu punya nya Jiho gue lepas semua juga disini t4-4 nya gue lepas gue pindahin ke bagiannya kan iya ente juga gue pindahin ke bagiannya Vivian dan di bagiannya Vivian gua ambil untuk artifact nya itu kondisinya bukan ini tapi melainkan defender 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 yang gue ambil dari ini kutunis sirka itu karena disini dia adalah lima level lima ya udah level lima artifact yang udah gua update jadi gua gunain untuk divan nya doang kalau ini cuman penambahan aja dimana ya gua ambil biasa-biasa aja habis itu gua fokus ke bagian mepito peles di bagian mepito peles ini di bagian sini kemarin itu kondisinya level 10 musikbok attack nya 387 dan juga yaitu paling depan untuk magicnya ya magicnya ini gua udah level 10 tapi kemarin saat gua record itu baru level 3 guys level 3 itu cuman kisaran 450-an lah untuk menambah attack dari magician di mepito peles dan ultimate nya gua udah kondisi artifact nya itu kemarin juga level 5 dan sekarang udah naik ke level 6 dengan legendary tier nya tapi kemarin itu kondisinya masih tier epic juga dan skill nya disini gua mengaktifkan hingga ke 102 kan itu karena apa agar kebuka ya untuk skill nya skill level 2 nya ini level 2 ini udah aktif semua udah lumayan lah untuk majuin semuanya lalu posisinya Claire ini gua kondisinya biasa aja level 1 yang penting emas aja karena kita gak charge setiap hari load setiap hari juga dapat gratisan dan juga gua ngambilkan Jiho Jiho itu bahkan gua cuman punya dua doang di bagian sini lah kemarin itu jadi di bagian kunci ini adalah defense dan juga sampingnya itu mirror ini juga defense cuman buat pertahanannya Jiho aja kalau seumpama dia menjadi salah satu target eh ternyata pas banget yang jadi target penarikan dari Adriane itu kondisinya kemarin itu adalah Vivian jadi gua fokus ke bagian sini yang level 1 lalu juga di bagian sini level 4 yang ini lainnya level 1 aja semuanya enggak gua ambilin yang lebih-lebih lagi agar ya enggak terlalu banyak untuk penyerangannya target ya karena tier yang ada di bagian sini kan kita bisa mengetahuin bahwa INT yang gua punya udah 3 lalu di bagian Claire ini dia adalah STR lalu Klo kita lihat terlebih dahulu Klo itu juga STR jadi gua fokusnya ketiga-tiganya yaitu INT di bagian Zodiac lah yang membuat gua bisa untuk aktif juga di sini gua riset guys akhirnya dari yang video kemarin tentang Aries gua riset jadi 200 Diamond yang gua butuhin dan gua mencari ambil nah di bagian sini ya kalian bisa mengetahuin bahwa ada mana lalu STR human kayak gitu dan gua mengaktifkan untuk human nya kemarin menjadi blazing dan aktifkan blazing nya HP all of Gemini above HP all of shawl menambah satu persen dan di bagian INT INT itu adalah Aquarius warius jadi setiap kalian blazing kayak gini nanti kalian akan menambahkan seperti tipe-tipenya INT yang kalian dapatkan apa aja seperti itu dan gua mempunyai tiga human like yang gue aktifin kemarin maka penambahan damagenya pun juga akan kelihatan kan seperti ini lima tipe dan kemarin itu cuma tiga tipe karena penambahan dua tipe yang sama jadi seperti ini yang dia inputkan three of one type plus two of anator but not demon attack 15% plus HP 15% itulah yang gue dapatin pas kalah kemarin dan setelah kalian kebuka enaknya itu apa yaitu adalah kalian bisa klik ke bagian adventure lalu ke bagiannya gate nya ya yaitu gate breakout nah ini dari human like beast gate fiery gate dan juga undead ini akan terbuka Senin Jumat Sabtu Minggu lalu Selasa Sabtu Minggu Rabu Jumat Minggu dan juga Kamis Sabtu Minggu bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari eventnya di bagian human like beast fiery undead itu kebuka terus walaupun satu persatu yang paling aktif adalah hari Minggu hari Minggu adalah hari weekend bagi orang Tiongkok makanya dia mengaktifkan ataupun orang Korea ataupun orang Indonesia juga sama dimana para pekerja tiap hari Minggu itu adalah hari weekend hari keliburan maka mereka membuka untuk open agar ya mungkin seseorang yang menyukai ever soul ini akan memainkan terus menerus untuk permainan ever soul sendiri buat kita tim free to play ataupun player gratis dan kalau kalian bener-bener ingin demon maupun angel kalian gacanya yang bagian sini ya yaitu adalah normal summon kalau tipe summon ini ya tipe orang yang sendiri-sendiri oke mungkin segitu aja untuk video kali ini informasi tentang 835 jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax